Halo, selamat datang kembali di video Ideas and Approach. Di video ini akan menjelaskan tentang form generation atau proses pencarian bentuk yang akan teman-teman lakukan ketika sudah masuk ke dalam konsep desain. Video ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya. Bila video sebelumnya menjelaskan tentang desain proses, kemudian metode dalam mencari problemnya, video ini menjelaskan tentang bagaimana ketika problem itu sudah ketemu, bagaimana kita menangkapinya dalam bentuk solusi desain. Konsep sendiri menurut Snyder ini didefinisikan sebagai sebuah ide yang mengintegrasikan keseluruhan elemen dan juga mendukung pencapaian goal dari proyek tersebut dan tetap memperhatikan karakteristik unik dan batasan yang ada di dalam suatu projek. Dalam mencapai suatu solusi dan ide desain, terdapat satu referensi yang menarik, ini dari Wan Muhammad. Ini dia menjelaskan terdapat 4 pendekatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan ide. Yang pertama adalah konsep, jadi ini adalah yang paling sederhana menggunakan keyword, jadi keywordnya misalkan liquid rappeler, maka secara bentuk ideasinya ini menerjemahkan keywordnya tadi ke dalam bentuk. Misalkan liquid rappeler, maka dia menggunakan bentuknya seperti payung, seperti itu. Nah ini dapat teman-teman gunakan ketika tidak menghadapi suatu isu tertentu atau tidak ada satu problem yang ingin diselesaikan, lebih ke ekspresi bentuk. Ini sangat mudah untuk dilakukan dan mudahnya yang paling sederhana. Nah yang kedua, ini menggunakan isu base, jadi memecahkan masalahnya, melihat site-nya, melihat kondisi, problemnya yang ada seperti apa, kemudian membandingkan dengan solusi-solusi desain yang ada sebelumnya. Dari sini kemudian dianalisa untuk menghasilkan desain dan ideasi yang tepat untuk menjawab permasalahannya. Nah yang ketiga, ini dengan desain teori, jadi desainnya ini berdasarkan desain teori yang ingin dipakai. Ini lebih untuk eksplorasi bentuk, misalkan teman-teman ingin gaya gotik, maka langsung eksplorasi idenya itu dengan gaya gotik gitu. Jadi tanpa isu ya, lebih ke eksplorasi bentuk. Tapi sebenarnya yang teman-teman lakukan di dalam studio perancangan itu adalah tahap yang keempat ini. Jadi isu yang ada, permasalahan yang ada, kemudian dipecahkan dengan menggunakan desain teori. Jadi desain teorinya ini bisa dalam bentuk, misalkan dream building, mau memakai isu sustainable, atau mungkin isu perilaku, atau mungkin isu-isu lain atau tema-tema lain yang ingin dikembangkan. Sehingga ini sebenarnya yang paling kompleks, bagaimana untuk memucapkan masalah dan mengembangkan teori keilmuannya itu dalam bentuk desain. Kalau dirangkup memang seperti ini ya, yang paling dasar adalah konsep, kemudian isu-isu, desain teori, dan yang paling kompleks, dan yang paling sering kita hadapi dalam studio perancangan adalah yang keempat. Kemudian isu-isu plus desain teori untuk mendapatkan solusi desain. Sebuah solusi desain harus mencakup banyak hal. Teman-teman bisa menggunakan referensi dari Dona Dirk. Dona Dirk menjelaskan bahwa solution harus mencakup strategi komposisi, kemudian equipment, form, lighting, material, orientasi, sampai dengan space definition. Kalau dari slide ini, teman-teman juga bisa melihat bahwa sebenarnya yang pertimbangannya cukup memperlukan banyak aspek, itu adalah tentang form. Karena form ini nanti yang akan menentukan arsitektur expression-nya dan juga interior experience-nya. Nah, pembahasan video ini lebih detailnya adalah tentang pencarian form dalam konsep desain. Referensi yang akan saya gunakan ada dua ini, yaitu dari Broadband tentang desain in arsitektur. Di sini Broadband menjelaskan ada empat cara untuk generating form. Kemudian ada juga Schneider dalam hukunya Introduction to Architecture. Ini dia menjelaskan bahwa ada lima tipe konsep yang dapat diterapkan. Literatur tentang form generation ini sangat banyak dan semakin ke sini juga perkembangannya cukup banyak. Tapi dua ini adalah yang menjadi dasar dalam desain. Terutama untuk studio desain dan untuk teman-teman mahasiswa. Nah, yang pertama menurut Broadband sendiri ada yang namanya Iconic Design. Jadi, Iconic Design ini sebenarnya terbentuk dari pembangunan atau penirulan bentuk bangunan yang berulang-berulang sehingga membentuk image yang melekat ke masyarakat. Nah, biasanya pendekatan Iconic ini juga memiliki keterkaitan dengan masyarakatnya karena masyarakat merasa sudah kenal dan sudah kenal dekat dengan bentuk tersebut. Dan biasanya arsitektur Iconic sendiri ini akan menjadi penanda atau ciri khas dari suatu tempat. Biasanya untuk arsitektur-arsitektur vernacular ini secara otomatis sudah masuk ke dalam Iconic Design. Sedangkan untuk bangunan baru, teman-teman dapat melihat contohnya di Menara Pinisi yang dirancang oleh Yusin. Jadi, di Menara Pinisi sendiri ini mengambil konsep dari bentuk kapal perahu pinisi yang merupakan perahu khas bugis dan di Makassar sudah terkenal sejak dahulu kala. Jadi, memang bentukannya ini dekat dengan masyarakat yang ada di desainnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah Canonic Design. Jadi, Canonic Design ini adalah desain yang menggunakan rules-rules seperti grid untuk perencaraannya maupun proporsional sistemnya. Sebagai contoh adalah Unite the Habitation yang dirancang oleh Le Corbeau. Jadi, bangunan ini dirancang dengan perhitungan matematika yang dirancang oleh Le Corbeau sendiri yang namanya adalah The Modulor. Jadi, The Modulor ini merupakan sistem perhitungan yang digunakan oleh Le Corbeau yang diturunkan dari proporsi tubuh manusia sendiri. Dalam perhitungannya, Le Corbeau juga menggunakan Golden Dasio untuk membagi proporsinya. Le Corbeau menganggap bahwa dengan perhitungannya ini, The Modulor, maka secara proporsi akan lebih signifikan daripada ukuran yang pada saat itu umum digunakan, yaitu inch atau meter. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa The Modulor ini ditasang di dalam elemen-elemen bangunannya, baik dalam bentuk sculpture, dalam bentuk relief, maupun dalam bentuk semakin bukaan. Jadi, ini untuk penghitungan proporsi ruangannya, seperti itu. Dan yang ketiga, Generating Form yang ketiga adalah Analogical Design, di mana menganalogikan sesuatu yang di luar konteks dan menerjemahkannya ke dalam bentuk arsitektur. Atau bisa juga misalkan seperti di Santiago Calatrava ini, meminjam bentuk-bentuk organik dan menerjemahkannya ke dalam suatu karya. Nah, ini salah satu contohnya adalah Milwaukee Art Museum. Inilah teman-teman melihat di sini, Milwaukee Art Museum sendiri ini dirancang oleh Santiago Calatrava. Siluetnya dari jauh terlihat seperti kapal, tapi yang menarik adalah bangunan ini juga mempunyai struktur kinetis, sehingga bangunan ini bisa membuka dan gerakannya menyerupai seperti gerakan sayam burung. Struktur kinetis ini juga tampil di semua karya, hampir di semua si karya Calatrava yang lain. Jadi, teman-teman bila ingin menjadikan ini suatu presiden tentang struktur kinetis, Santiago Calatrava lah orangnya yang mampu menghasilkan karya-karya yang menarik dan biasanya mengambil dari analogi bentuk-bentuk organik. Teman-teman bisa lihat ya di videonya ini, dari gerakan yang menutup kemudian membukanya dari Milwaukee Art Museum tadi. Kemudian yang keempat adalah Pragmatic Design. Jadi, Pragmatic Design ini adalah form yang kita dapatkan misalkan ketika kita mendapatkan material baru, kemudian kita mencoba-coba sampai mendapatkan bentuk yang diinginkan dari material tersebut. Nah, jadi Pragmatic sendiri ini bergantung pada trial and error, kemudian ketersediaan material, dan kondisi kliniknya. Teman-teman, contoh yang paling sederhana bisa dilihat pada rumah igloo, di mana orang-orang itu, orang esnya sendiri, mulai bereksperimen dari balok-balok esnya, kemudian menyusunnya menjadi suatu hunian yang nyaman untuk mereka tinggali. Nah, ini salah satu contohnya sendiri, kalau untuk yang bangunan modern, ini teman-teman bisa melihat Swallow Ness di Taichung. Ini masih secara konseptual ya, tapi sangat menarik. Jadi, bangunannya ini di twist 360 derajat pada tiga permukaan bangunannya. Dan bangunannya ini memang sangat terlihat komplikatif, tapi sebenarnya berasal dari repetisi section yang sama, yaitu semacam, dia menjelaskannya seperti segitiga sama kaki, yang kemudian disusun dan diikat dengan balok yang membentuk lingkungan, kurang lebih seperti itu. Nah, dari bentuk repetisi ini yang memungkinkan dia untuk mencapai kemungkinan-kemungkinan pragmatis dari penggunaan balok betonnya dan sebilannya itu. Masuk ke literatur yang kedua tentang types of concept dari Snyder. Jadi, Snyder ini membagi menjadi lima. Ada analogis, ada metaphor, ada essence, ada programmatic concept, dan ada idelance. Di mana analogis sendiri ini melihat ke sesuatu yang lain. Untuk metafor melihat keabstraksinya, essence ini melihat melampaui kebutuhan programmatiknya. Sedangkan programmatic concept melihat pada requirement yang dibutuhkan, dan idelance ini melihat pada universal values yang harus dipenuhi pada suatu konsep. Yang pertama adalah analogi. Jadi, dari analogi sendiri ini adalah kesamaan antara dua fitur yang dikomparasikan seperti itu. Jadi, komparasinya ini berdasarkan kesamaan. Analogi sendiri terbagi menjadi tiga. Ada yang superficial, di mana dia ini meminjam sesuatu dan mengambil bentuk sesuatu tanpa ada perubahan sama sekali. Jadi, secara langsung, kemudian ada yang structural, jadi mengambil dan membuat struktur dari suatu bangunan, dari bentuk sesuatu, mengambil dari bentuk sesuatu yang sudah ada. Sedangkan yang holistik merupakan kombinasi dari keduanya. Nah, salah satu contohnya adalah face house di Kyoto, yang dirancang oleh Kazumasa Yamashita. Jadi, bangunan ini, teman-teman sudah langsung bisa melihat bahwa menyerupai bentuk wajah seseorang atau wajah manusia. Jendelanya dalam bentuk mata. Terus, hidungnya itu berfungsi juga untuk saf-saf pencahayaan yang masuk ke dalam kamar anak. Jadi, memang bagian-bagian wajah ini juga difungsikan sebagai elemen bangunan. Seperti itu. Dan memang dibuat seperti itu, selain menyerupai wajah juga sebagai aksesori fasad, supaya fasadnya ini tidak monoton. Karena kebanyakan di area Kyoto itu bangunannya bentuknya kotak-kotak dan cenderung seragam. Jadi, dia semacam ingin memberikan efek kejutan di area Kyoto ini. Nah, contoh yang kedua, konsep yang kedua adalah metafor. Jadi, metafor ini lebih seperti perumpamaan berbeda dengan analogi tadi yang cifatnya langsung. Ketika metafor ini sesuatunya itu lebih butuh imajinasi untuk diinterpretasikan. Sebagai contohnya adalah Notre Dame du Holt, pelancang chapel oleh Le Corbeau juga. Jadi, bangunan ini sebenarnya merupakan proses transformasi dari sebuah kapal. Tapi, banyak juga yang mengartikan bangunan ini mirip seperti tangan, atau seperti burung, atau sampai seperti topi. Jadi, bisa saja multi-taksir untuk orang yang melihatnya. Kurang lebih seperti itu perbedaan metafor dengan analogi. Nah, yang ketiga adalah types of concept yaitu essence. Jadi, di essence ini, dia adalah mencari dan berpikir jauh, lebih jauh dibandingkan kebutuhan programmetiknya. Seperti yang dijelaskan pena and partial, dari semua informasi, kita pasti akan mencari abstrak dan esensi dari permasalahannya. Tetapi, kemudian berpikir lebih jauh dari sekedar kebutuhan programmetiknya untuk menjawab permasalahannya. Contohnya adalah essence skycraper yang merupakan salah satu pemenang dari Evolo Skycraper Competition di tahun 2015. Jadi, klien visinya waktu itu adalah bagaimana menciptakan bangunan yang dia menciptakan hubungan antara skycraper dengan natural world, kemudian skycraper dengan community, dan skycraper dengan kotanya. Dan di sini, arsiteknya melihat visi dari kliennya itu. Dan dia juga melihat kebutuhan dari usernya. Sehingga visi arsiteknya ini, dia ini menciptakan suatu skycraper yang berisi elemen-elemen landscape yang menciptakan unsur petualangan untuk penggunanya, untuk orang-orang kota. Terlebih lagi, kalau kita pikir dari skycraper ini, pasti lahan itu semakin terbatas dan lingkungan alam ini semakin tergerus. Sehingga di sini, arsiteknya itu berpikir lebih jauh tentang bagaimana menciptakan lingkungan alam itu untuk orang-orang yang ada di skycrapernya, yang mungkin sudah sangat jarang melihat kondisi alam. Ini memang masih konseptual, tapi buat saya juga sangat menarik. Jadi, dia ini membuat high rise yang berisi 11 landscape yang berbeda, yang ada di seluruh dunia, seperti itu ya. Jadi, mulai dari ocean, jungle, kemudian cave, waterfall, yang ini dapat menstimulasi secara visual, akustik, thermal, kemudian pendengaran, dan experience kinetik pengguna yang ada di dalam ruangannya. Ini didesain oleh sekumpulan arsitek dari Polandia, seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau melihat, jadi memang secara potongannya, dia dibentuk untuk mengalami experience landscape yang berbeda. Mulai dari yang pertama, masuk itu dari underwater dulu, kemudian masuk ke ocean, masuk ke jungle, rawa, stepa, sampai gurun, itu juga ada di sini. Kemudian masuk ke gua, masuk ke air perjun, sampai yang paling tinggi, itu masuk ke glacier, seperti itu. Jadi, memang fungsi skycrapernya adalah untuk memberikan adventure untuk orang-orang yang ada di kota-kota skycraper city, seperti itu. Jadi, memang menjawab programmatic needs, tapi melampaui dari sekedar menjawab kebutuhan programmatic-nya saja. Nah, berbeda lagi dengan programmatic konsep. Jadi, sebenarnya kalau kita tarik lagi ke video sebelumnya, programmatic konsep ini seperti problem statement-nya pena and partial, di mana secara konsep sudah menjawab, tapi hanya dalam bentuk kriteria-kriteria saja. Perbedaan programmatic konsep dengan desain konsep adalah, kalau programmatic konsep hanya menjelaskan tentang performance dari ruangannya, tapi desain konsepnya nanti langsung menjawab terkait dengan arsitekturnya secara global, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi bentuknya ini juga seperti problem statement yang ada di pena and partial di video sebelumnya. Types of concept menurut Snyder yang terakhir adalah ideals. Berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya, di mana arsitek ini mencari problem dari suatu proyek, kemudian berusaha memecahkannya. Di ideals ini, justru arsiteknya inilah yang mencari problem untuk menjadi inovasi yang ingin dikembangkan dalam desainnya. Jadi sebenarnya ideals ini merupakan suatu aspirasi tertinggi gitu ya, dari seorang arsitek. Sebagai contoh adalah Frey Oto. Ini sambil saya play videonya. Jadi Frey Oto sendiri adalah seorang arsitek dan engineer dari Jerman, yang merupakan pionir dalam struk stensil dan lightweight. Dalam pencarian bentuknya, Oto Frey ini menggunakan eksperimen menggunakan gelembung sabun. Jadi dari gelembung sabun ini mencari surface minimal mungkin untuk mencapai kekuatan semaksimum mungkin. Seperti itu. Nah, salah satu karyanya yang terkenal adalah Olympic Park Stadium yang dibangun di tahun 1972. Tapi masih dipakai sampai sekarang. Nah, teman-teman juga bisa lihat di videonya itu. Jadi dari gelembung sabun ini, Oto Frey ini mencoba menarik ataupun menekan untuk melihat kemungkinan kekuatannya dan kemungkinan bentuk yang bisa dicapai dari sabunnya itu. Pada tahun itu, ini merupakan eksperimen yang sangat menarik ya. Mungkin kondisi secara komputasi itu juga tidak semodern sekarang. Tapi ini juga sudah bisa dan berhasil untuk Oto Frey menghasilkan inovasi dalam struktur tensil dan lightweight. Teman-teman juga bisa melihat video lengkapnya di Youtube. Linknya bisa teman-teman lihat di slide ini ya. Untuk yang berikutnya, teman-teman juga bisa melihat ataupun browsing yang namanya Mary Oxman dengan karyanya Seed Pavilion. Jadi, Seed Pavilion sendiri ini merupakan proyek yang didevelop oleh Mediated Matter Group oleh MIT Media Lab. Nah, ini founding directornya adalah Prof. Mary Oxman, salah satu profesor di MIT. Nah, proyeknya ini bernama Seed Pavilion yang terinspirasi dari kepompong ulat sutra. Nah, di sini dijelaskan dalam video ini proses inspirasinya, pencarian bentuknya, proses fabrikasinya sampai nanti selesainya. Ini proyek yang sangat menarik karena di proyek ini mengeksplorasi hubungan antara fabrikasi secara digital dan fabrikasi secara biologi. Nah, di sini dilihat bahwa ulat sutra itu nanti bagaimana dia membentuk benang-benangnya gitu. Dari Pavilionnya sendiri, struktur primernya ini terdiri dari 26 poligonal penos yang diisi dengan benang sutra yang diatur oleh mesin CNC. Nah, dari struktur primernya ini sendiri yang kemudian nanti akan diisi dengan ulat sutra. Ulat sutra asli yang ditaruh di sepanjang struktur primernya tersebut. Jadi, ulat sutranya ini berfungsi sebagai biological printer yang menciptakan struktur secondary yang menyelubungi Silk Pavilionnya. Saya rasa suatu proyek yang sangat menarik ya karena benar-benar menggabungkan secara digital dan juga secara nature-nya. Seperti itu. Nah, di sini di video ini teman-teman juga bisa melihat bahwa secara digital ini diperkirakan nanti tingkat kerapatannya itu seperti apa, kemudian lubang-lubangnya itu posisinya di mana saja. Ini yang diset secara fabrikasi. Kemudian di breakdown menjadi 26 poligonal panelnya tadi. Dari panel ini yang kemudian diatur dengan benang-benang sutra. Benang-benang sutranya ini sebagai base untuk atau dasar untuk ulat sutranya nanti mulai mengisi ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa sih ketika teman-teman tertarik dengan konsep-konsep seperti ini, teman-teman bisa mulai mendalami tentang digital design ya dan digital fabrication seperti itu. Nah, ini diperlihatkan bagaimana masing-masing panel itu dibuat dan dibentangkan benangnya satu-satu. Kemudian masing-masing panel ini dirakit satu persatu sampai membentuk semacam dome. Nah, dari dome-nya ini kemudian barulah ditempeli ulat sutranya tadi. Seperti itu. Nah, ulat sutra yang dipasang ini sebanyak 6.500. 6.500 yang diposisikan di dalam kerangkanya tadi untuk mengisi secondary structure dari silpa filiannya. Jadi memang prosesnya juga butuh waktu ya. Butuh waktu sampai ulat sutranya ini mengisi semua layarnya ini dengan penuh sampai mencapai bentuk yang diinginkan. Teman-teman juga bisa melihat karya Neri Oxman yang lain. Itu memang banyak menghubungkan nature dengan teknologi. Seperti itu. Jadi memang ketika kita bicara tentang ideals, konsep, ini bicara tentang inovasi dan hal-hal yang mungkin masih sangat baru dalam desain arsitektur. Ataupun mungkin interior. Seperti itu. Ini kita tunggu sampai pavilionnya terbentuk ya. Mungkin untuk yang geli melihat ulat mungkin kayak gini juga agak geli ya. Tapi nanti setelah ulatnya diambil dan pavilionnya ini terbentuk memang hasilnya benar-benar ya bagus ya. Layarnya dan kerapatannya itu juga sangat organik seperti itu. Nah tentunya setelah instalasinya ini sudah terbentuk, ulatnya juga pasti diambil. Jadi tidak dibiarkan terus ada di situ. Seperti itu. Ulatnya diambil dan jadilah silk pavilion ini. Nah ini apalagi kalau ditambah cahaya terus kena sunlight seperti itu juga hasil pendaranya juga berbeda. Seperti itu ya. Jadi instalasinya memang terlihat transparasi dan density-nya itu juga terbentuk secara organik. Seperti itu. Nah untuk form generation ini sebenarnya literatur yang lain juga sangat banyak dan bisa teman-teman baca. Misalkan Puitic of Architecture punya Antoni Ades atau Basic Design Method punya Jormaka. Dari Jormaka sendiri ini dia juga ada beberapa pendekatan. Misalkan Nature and Geometry, Music and Mathematics, kemudian Accident and the Unconscious, Rationalist Approach, Presidence, Responses to Site, dan Generative Processes. Atau bisa juga menggunakan Design Thinking punya Rho. Di Rho ini menjelaskan ada Anthropometric Analogy, kemudian Literal Analogy, Environmental Relations, Typology, dan Formal Language. Nah untuk Antoni Ades sendiri ini akan kita bahas berikutnya lebih detail untuk pencarian bentuk berdasarkan tangible dan intangible untuk creativity channel. Tapi untuk literatur yang lainnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Semoga menginspirasi dan membantu teman-teman dalam mencari bentuk terutama dalam konsep desain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.